Intro Kecelakaan di Jalan Raya Panturasitubondo memakan korban jiwa Tepatnya berada di Jalan Raya Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jumat 7 Juli 2023 Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tewas dalam insiden kecelakaan tersebut Ketiga korban itu bernama Saiful dan Fitri, warga desa Kecamatan Kapongan, serta Hasan, anak keduanya Informasi yang berhasil dihimpun peristiwa kecelakaan itu bermula saat korban bersama istri dan anaknya Mengendarai sepeda motor menuju ke Banyuwangi untuk menghadiri acara selapanan di rumah saudaranya Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Kawasan Hutan Baluran Kendaraan korban melaju di belakang truk diduga bermuatan makanan dan minuman Namun pada saat jalan menanjak, truk yang belum diketahui identitasnya itu tiba-tiba tidak kuat menanjak Hingga truk melaju mundur Sementara itu, pengendara motor yang berada di belakang truk itu tidak dapat menghindari truk yang mundur tersebut Akibatnya, pengendara motor yang membonceng istri dan anaknya terdabrak hingga ketiganya meninggal dunia dengan luka yang cukup serius Selanjutnya, ketiga korban kecelakaan dievakuasi ke ruang jenazah RSU Asumbagus Salah seorang saudara korban kecelakaan, Sahrul mengatakan pada saat dirinya mendapat informasi keponakannya kecelakaan di Baluran Dirinya bergegas datang ke puskesmas Banyu Putih Sahrul mengaku tidak mengetahui secara pasti terjadinya kecelakaan Sementara itu, kanit lakas saat lantas Polresitu Bondo, Ibda Kadek, Yasa membenarkan kejadian kecelakaan di Jalan Raya Baluran tersebut Menurutnya, untuk memastikan kecelakaan itu, pihaknya masih akan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara Selanjutnya, saya tidak melihat aslinya, Pak